assalamualaikum semuanya buat teman-teman yang suka sama roti boy wajib banget sih nonton ini karena aku mau buat roti boy versi ekonomis dari roti tawar ini tuh rasanya enak dan gak kalah sama roti boy yang asli modalnya ekonomis jadinya banyak banget jadi buat temen-temen yang penasaran langsung aja tonton sampai habis di langkah pertama disini aku udah siapin kopi tanpa ampas gitu ya temen-temen ya aku pakai Nescafe pakai dua bungkus dan disini aku ada air panas atau air hangat kurang lebih 50 mili aja jadi Nescafe nya ini aku bakalan seduh dulu ya temen-temen ya kalau temen-temen pakai kopi yang ada ampasnya ampasnya disaring dulu ya jadi untuk merek kopinya seadanya gak harus sama seperti yang kupunya jadi kalau yang ada ampasnya diseduh dulu setelah itu kita saring setelah dia dingin ini karena dia masih panas jadi kita pinggirin dulu aja ya temen-temen ya kita lanjut ke proses selanjutnya disini aku udah siapin roti tawar untuk roti tawarnya bisa disesuaikan sama mereknya disini aku pakai merek ini ya dan belum tentu di tempat kalian ada jadi seadanya aja temen-temen ini aku pakai yang agak gede gitu loh temen-temen jadi harganya emang yang agak lumayan kalau kamu pakai seri roti juga boleh tapi harganya lebih lumayan lagi ya kalau pakai seri roti ya kalau ini tuh harganya Rp14.000 jadinya sekitaran 20 piece gitu ya dan ini aku bakalan kasih olesan margarin dulu kayak gini caranya temen-temen jadi kiri-kanan aku bakalan kasih olesan maksud aku kayak dua-duanya atas bawah itu aku kasih olesan gitu loh jadi ini kita olesin dulu satunya dan satunya lagi jadi dua-duanya aku olesin ya biasanya satu aja udah cukup tapi ini disini aku bakalan dua-duanya kolesin seperti ini dan setelah diolesin bisa langsung aja dikasih keju untuk kejunya bisa pakai keju slice ataupun keju parut disini aku bakalan pakai keju parut aja ya kalau teman-teman pakai keju slice juga boleh dan ini keju parutnya dirata-ratain seperti ini aja ya kayak gini kalau pakai keju slice kayaknya lebih gampang deh ya tinggal ditaruh aja gitu udah selesai dan ini langsung aja kita tutup temen-temen tuh kayak gini aja kalau udah ditutup kita langsung aja belah bisa dibelah jadi dua ataupun empat kalau kalian pengen di jadikan empat itu juga bisa banget dijual serius ribu ya teman-teman ya lanjut kita olesin aja semuanya teman-teman maksud aku kita bentuk semuanya soalnya disini tuh kan roti boi tuh enak ya jadi aku buatnya nggak mau nanggung-nanggung jadi aku pengen buat yang banyak terus aku setak taruh di lokasi itu jadi ini kita olesin aja semuanya ya jadi aku bakalan buat semuanya gitu maksud aku roti tawarnya tuh aku buat semuanya gitu loh teman-teman emang agak banyak sih tapi ya enak jadi ya nggak papa gitu jadi kalau teman-teman penasaran jangan lupa jangan lupa cobain dirumah ya pokoknya sama teman-teman prosesnya kita olesin dulu margarin kita kasih isian keju ataupun coklat setelah itu kita langsung aja iris-iris dan kita langsung aja pinggirin kita buat kopinya dulu ya teman-teman ya maksud aku kayak topping kopinya gitu loh disini aku udah siapin 100 gram gula pasir aku bakalan blender dulu ya kalau teman-teman punya gula halus langsung aja cuman karena aku nggak ada jadi aku blender dulu kayak gini kalau gula halusnya udah siap kita langsung aja siapin wadah lain disini aku bakalan masukin satu butir telur ya terus gula pasirnya juga aku masukin maksud aku gula halus yang udah kita blender tadi terus disini aku ada 80 gram margarin jadi langsung aja dimasukin setelah itu kita aduk ya kita aduk sampai merata kalau udah merata seperti ini kita langsung aja tambahin vanili sama garam untuk vanilinya aku pakai merk kayak gini terserah kalian sih kamu pakai merk apa ini kurang lebih aja ya teman-teman ya karena ini tuh fungsinya cuman buat wangi-wangian aja sih menurut aku dan jangan terlalu banyak juga nanti rasanya vanili lagi lanjut untuk garamnya aku pakai seujung sendok makan aja setelah itu kita aduk lagi kalau menurut kalian kopi yang udah kita sedut tadi udah dingin kita langsung aja masukin ke dalam adonan seperti ini ya teman-teman ya dimasukin bareng tepung terigu juga nggak masalah tapi nggak apa-apa aku masukinnya step-by-step aja jadi satu-satu ini aku masukin kayak gini jadi kopinya aku masukin terus aku aduk sampai merata karena disini tuh cuacanya lagi dingin ya teman-teman ya jadi margarin aku tuh ngegumpal lagi gitu tapi nggak papa kita langsung aja masukin 100 gram tepung terigu setelah itu kita aduk aja lagi sampai semuanya tercampur rata sebenarnya ini tuh resep cemplung teman-teman dimasukin aja semuanya jadi satu terus diaduk itu juga nggak papa cuman karena ini tadi enggak tahu kenapa aku masuknya satu persatu kayak gini dan menurut aku lebih lama ya sebenarnya langsung dimasukin langsung diaduk itu udah jadi nih kalau udah tercampur kita langsung aja siapin plastik segitiga biar kita tuh lebih gampang gitu loh ngebentuknya atau ngasih atasnya gitu jadi kita masukin dulu ke plastik segitiga kalau kalian suka kopinya lebih pekat ini tadi kopinya dibanyakin juga nggak papa ya ini kita tata-tata aja rotinya di atas loyang loyang aku tuh goyang-goyang karena mejanya itu kan kram ya teman-teman ya jadi sorry banget dan harap dimaklumin ini aku masih posisikan mana yang benar mana yang salah dan kayak gini aja menurut aku cukup ya teman-teman ya jadi satu loyang itu isinya 10 setelah itu kita langsung aja semprotkan adonan kopinya di atas roti seperti ini bentuknya zigzag aja seperti ini ya teman-teman ya soalnya nanti kalau udah di oven zigzagnya juga bakalan hilang jadi kurang lebih semprotinya kayak gini aja biar dia merata sebenarnya diolesin aja boleh tapi menurut aku kayak lebih simp lebih simpel kayak gini enggak sih kalau diolesin kayak kita harus perlu ngebentuk-bentuk gitu kayak harus ada skillnya gitu biar dia rapi ya untuk satu resep ini cukup buat 20 potong ya jadi tenang aja walaupun kalian buat 20 seperti yang kupunya adonannya tetep yang tadi ya teman-teman ya nggak perlu nambahin lagi dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya jadinya emang banyak banget kalau udah seperti ini kita langsung aja panasin oven kurang lebih 10 menit kalau ovennya udah panas baru kita kecilin apinya ya kita oven kurang lebih 25-30 menit pokoknya disesuaikan sama oven kalian karena disini aku pakai oven tangkering jadi nggak ada api atasnya gitu ya teman-teman ya tapi aku lebih rekomen kalau teman-teman tuh pakai api di atas bawah gitu dan disini aku ngofennya 15 menit 15 menit ya jadi 15 menit di awal ini aku bakalan pindah tempat jadi ini kita geser aja maksud aku kita ganti tempatnya yang bawah itu aku taruh atas dan yang atas itu aku taruh bawah terus kita oven lagi kurang lebih 15 menit jadi total yang aku pakai tuh sekisar 30 menit ya teman-teman ya dan ini dia hasilnya kalau menurut kalian rotinya itu belum kering atau toppingnya itu belum kering ini boleh banget di oven lagi ya pokoknya jangan pakai api gede kalau pakai api gede roti tawarnya nanti gosong teman-teman pokoknya disesuaikan aja ya kalau belum matang bisa di oven lagi sesuai sama keinginan kalian dan ini menurut aku udah cukup ya ini tuh sebenarnya atasnya tuh udah crispy teman-teman cuman karena aku biarin di luar lama gitu kan dia jadinya kayak nggak crispy lagi dan disini untuk bungkusnya aku rekomendasiinnya pakai paperback seperti ini ya kalau kalian mau jualan satuan pakai paperback seperti ini rekomen tapi kalau kalian mau jual banyak langsung pek-pekan gitu bisa pakai plastik OP aja ini caranya kayak gini aja ya tuh kayak gini ya bisa banget dijual 3000an ini tuh bikin kenyang teman-teman kalau kita beli roti Roti Boy itu kan harganya lumayan jadi kok kalian enggak mau sering-sering beli roti Boy mending Riku kayak gini hasilnya banyak banget nih kalian bisa lihat sendiri ini aku bungkus OP pun cantik dan rapi ini ya teman-teman ya aku bakalan belak kayak gini tuh wow isiannya enggak pelit rotinya juga enggak gosong dan ini tuh cantik dan enak banget tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain Bismillahirrahmanirrahim ini tuh enak banget cuman kopinya karena aku kurang banyak jadi kopinya enggak terlalu strong tapi untuk rasanya bisa banget dicemil sehari-hari gitu enggak bikin enak gitu loh teman-teman soalnya aku sehari bisa habis 56 gitu karena emang rotinya enggak bikin enak jadi kalau kalian penasaran langsung aja dicobain di rumah kalau teman-teman dari cook jangan lupa tag aku di Instagram dan jangan lupa klik-klik komen dan subscribe thank you banyak buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah nonton selamat menikmati Terima kasih.